Jelang pengumuman hasil otopsi Rizky Vivian sudah tahu hasilnya ternyata benar Tak lama lagi hasil otopsi jenazah Lina akan segera diumumkan Pengacara Rizky Vivian, DOS Sudaya meminta agar masyarakat sabar dalam menanti hasil otopsi Rizky Vivian selaku pihak pelapor kata DOS selalu berupaya untuk kooperatif Dan menantikan hasil dari otopsi yang dilakukan beberapa waktu lalu Pengacara Sule dan Rizky Vivian ini mengharapkan masyarakat bisa sabar terkait hasil otopsi Rencananya hari Jumat makanya kita bersabar aja seperti apa kata DOS Kata DOSnya bagaimanapun hasilnya nanti pihaknya menerima dan akan selalu kooperatif Hasilnya seperti apa kita harus kooperatif karena jangan sampai memperkeruh suasana Dengan opini masyarakat yang macam-macam jelasnya Tetapi hasil otopsi yang tak lama lagi akan diumumkan Dan itu kata DOSnya Rizky Vivian sudah mengetahuinya Sudah dikasih tahu imbuh dia Lebih lanjut DOS menjelaskan Selama ini Rizky Vivian selalu menghindar Kalah ditanya prihal otopsi jenasa ibundanya Lina Selama ini Iki kan selalu menghindar saat diincar oleh wartawan Bukan sombong bukan Untuk menghindarkan simpangsyur dan menghindarkan pembentukan opini yang macam-macam Soalnya Iki kan gak menuntut siapa-siapa Terang dia Kabar mengenai meninggalnya Lina Sukses mengejutkan publik Lantaran Lina disebut-sebut menghembuskan nafas secara mendadak Menduga ada kejanggalan dalam meninggalnya sang ibunda Rizky Kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian Lalu pihak kepolisian pun menindaklanjuti Dengan melakukan olah TKP dan kemudian melakukan otopsi Namun yang menjadi tanda tanya besar bagi kita semua adalah Kenapa? Waktu rilis, waktu pengumuman yang pada awalnya Dalam 14 hari kerja Terhitung dari tanggal 9 Diperkirakan tanggal 23 telah selesai Namun pada saat itu Kumbus Poelangga pun menyatakan bahwa Yang namanya otopsi ini dilakukan 14 hari kerja tanpa menghitung hari Sabtu dan Minggu Begitupun Pada tanggal 26 Sebelum masuk tanggal 27 Janjinya Setelah diundur, diundur pada tanggal 27 atau 28 Tapi nyatanya Sebelum jatuh pada tanggal 27 hari Senin Ternyata sudah diumumkan bahwa Rilis hasil otopsi Hasil otopsi Lina Zubaida diundur sampai hari Jumat Tepatnya tanggal 31 Januari 2020 Artinya Ini bukan Polisi tidak bersifat Tidak bersikap Cepat Dan tanggap Ini Mengisaratkan bahwa Sepertinya Ada sesuatu yang janggal Yang terjadi sehingga Polisi ingin menentukan Ingin memastikan Dan melengkapi Olah TKP Dan otopsi tersebut Makanya Sempat disampaikan Oleh Kempes Pol Elangga Bahwa Belum dilakukan diskusi Dalam membahas Hasil otopsi tersebut Ini dipastikan Bahwa Kejadian meninggalnya Lina Kemungkinan besar Adalah sesuatu yang terencana Seandainya Hasil otopsi itu Tidak Ada Praduga Kesimpulan Adanya Penyataan Lina Secara terencana Sudah diumumkan Jauh-jauh hari Sebelumnya Karena sudah jelas Tidak ada Yang akan Ditindaklanjuti Lalu Kira-kira Ini Hanyalah Praduga Dari Mimin Selebihnya Netizen Lebih paham hal ini Lalu Kira-kira bagaimana Selamat kalian Jangan lupa Komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih Telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati